Jika Superman dapat terbang, Spiderman dapat memanjat embok, Satria Bajah Itam punya tendangan matahari, dan Flash bisa lari kencang, lalu apa super power dari seorang investor? Bukan beli di pucuk lalu jual di bawah, bukan jual-beli jual-beli melulu, bukan ikut-ikutan, bukan sell on me and go away, super power seorang investor adalah hold atau hodl, hold on for dear life. Mari kita mulai pembahasannya. HODL HODL merupakan salah satu bahasa slang dalam transaksi asa digital. Meski terkenal dan lebih sering digunakan dalam dunia cryptocurrency, faktanya buy and hold merupakan strategi yang sudah lama diterapkan di dunia investasi saham, bahkan oleh yang paling kawakan sedunia. Keberhasilan Warren Buffett dan investor terkenal di dunia, individu maupun institusi, sesungguhnya bukan datang dari cuan fantastis dalam sekali waktu, atau jual-beli jual-beli aset sepanjang waktu. Melainkan ketahanan mereka menyimpan aset investasinya untuk waktu yang sangat lama. Lihat bagaimana kita yang baru melewati 2 atau 3 resesi besar saja, sudah ketar-ketir bukan main, padahal Warren Buffett telah melewati 14 resesi besar sepanjang karir investasinya dan tetap untung. Demikianlah, keahlian investor terkemuka dunia adalah berinvestasi, tetapi rahasia terbesarnya adalah waktu. Waktulah yang dapat menciptakan penumpukan. Coba tengok IHSG, dalam jangka pendek, 1 bulan belakangan, nilainya mungkin terkoreksi dalam, tapi coba tengok performanya dalam jangka panjang. Di sini, kamu bisa melihat gambaran yang lebih besar bukan? Sekarang mari kita simak apa yang terjadi, jika kita buy dan hold BBCA dalam 15 tahun. Pada Mei 2006, harga BBCA adalah 2.500. Pada Mei 2021, harganya telah tumbuh jadi 32.500. Ini setara dengan 1.300 persen, atau 13 kali lipat. 1 juta jadi 13 juta, 10 juta jadi 130 juta, 100 juta jadi 1.300 juta, atau 1,3 miliar rupiah. Itu belum termasuk dividen rutin yang dibagikan setiap tahun, dan semuanya terjadi tanpa ngapa-ngapain. Cukup dengan sebuah super power bernama hold. Padahal, pada periode tersebut, jika ingin dirunut, telah terjadi beberapa market crash dan krisis yang mengerikan. Juga terjadi beberapa kali setuhan all time high. Bayangkan jika pada saat itu, kita cut loss, atau take profit dengan terburu-buru. Tentu lain soal, 13 kali akan hanya sebatas cerita. Sebab memang, saat kita fokus pada hasil jangka pendek, kita mungkin kehilangan apa yang bisa kita dapatkan dalam jangka panjang. Fakta menyebutkan, hasil-hasil jangka pendek, sesering dan sebanyak apapun itu, dengan segala kerepotan dan risiko yang mengikutinya, kerap kali tidak dapat mengimbangi apa yang mampu dihasilkan dalam jangka panjang. Well, itulah yang harus selalu ada dalam pikiran kita di saat-saat market terkoreksi seperti sekarang. Begitupun saat market bergerak naik kembali, yang mana itu, 99,99999% pasti akan terjadi. Percaya saya, menahan saham yang meradang merah dalam portfolio itu, selalu jauh lebih mudah ketimbang menahan diri untuk menjual saat porto hijau cerah. Gak usah deh ngomongin untung 13 kali lipat, kalau ngeliat 5 atau 10% hijau saja, sudah gak tahan kepingin buru-buru jual. Itulah momen penentuan, apakah kita termasuk investor dengan super power atau bukan. Maka HODL adalah super power seorang investor, kalah badai melanda atau cuan membara. Let me give you a figure that will blow your mind, I think. I bought my first stock when I was 11 years old. It was the first quarter of 1942, shortly after Pearl Harbor. I spent $114.75, 3 shares, $114.75. If I put that $114 into the S&P 500 at that time and reinvested the dividends, think of a figure as to what it would be worth today. Oh, man. Well, I just want your audience to think for a second. The answer is about $400,000. So if I, as a little kid, had taken that $114,000, I'd save the shoveling store or whatever I'd done, $400,000 today, one person's lifetime. You don't want to buy to hold for a year. You don't want to buy with the idea that you could sell it in two years or three years, necessarily make money. You could boost money that way. But if you buy it for $10,000, $20,000, just keep buying the S&P 500 index and forget about all the other nonsense that's being sold to you because I'll guarantee you one thing about the stock being sold to you, it will carry bigger fees than what I'm talking about. Yeah. Lalu bagaimana cara untuk dapat menjadi holder jangka panjang? Berpikirlah sebagai seorang investor. Saham bukan cuma selembar kertas atau angka di layar. Saham merepresentasikan kepemilikan atas sebuah bisnis. Ini berarti, membeli saham adalah membeli sebuah bisnis dan memiliki saham adalah memiliki sebuah bisnis. Maka saat seorang trader harus menguasai berbagai ilmu teknikal yang ruwet-ruwet sehingga menyita waktu dan mengorbankan pekerjaannya, seorang investor hanya perlu buy and hold as long as possible sembari tetap bekerja dan berusaha seperti biasanya. Saat seorang trader fokus pada chart, seorang investor fokus untuk meningkatkan kapital yang ia miliki yang dapat diinvestasikan. Sebab tujuan seorang investor bukanlah untuk reach jangka pendek, melainkan wealth jangka panjang. Dan ingat, hanya dengan membeli dan menyimpan saham dalam jangka panjang, kita baru dapat menikmati keajaiban dunia kedelapan yaitu compounding interest, sebuah bola salju yang terus menggulung untuk menghasilkan kekayaan. Maka prinsipnya, jangan beli dan pilih instrumen investasi apapun yang tak sudi kau pegang selama setidaknya 10 tahun ke depan dan yang tak membuatmu happy saat harganya terkoreksi sehingga memberikan kesempatan untukmu membelinya di harga yang lebih murah. Untuk membeli saham dan menyimpannya selama mungkin, pilihlah sekuritas terbaik yang terdaftar resmi, modern, dan up-to-date. Kamu dapat menggunakan Ajaib. Ajaib adalah aplikasi untuk membeli saham yang sangat komplit dan mudah digunakan. Daftarnya 100% online, tanpa minimum investasi. Selain itu, di Ajaib juga terdapat fitur key statistics yang bisa membantu kamu untuk memilih saham yang akan kamu hodl. Pada fitur ini, kamu bisa melihat peringkat saham berdasarkan industri yang serupa. Semakin baik peringkat emiten tersebut, pastinya semakin baik performa fundamentalnya. Ini membuatmu tak perlu ragu untuk hodl dalam jangka waktu yang panjang. Selain fitur tersebut, juga terdapat fitur menarik lainnya yang akan memudahkan kamu dalam berinvestasi di Ajaib. Download dan install aplikasinya sekarang juga. Gunakan kode unik Rianto untuk mendapatkan satu koin Ajaib yang bisa ditukarkan dengan saham gratis. Saya, Rianto Astono. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!